Hello guys, welcome back to my channel The English for Indonesian With me, still, with Mr. Ega And to this lesson, we're going to talk about if conditionals Atau biasa dikenalan dengan conditional sentence Dan totalnya ada 4 tipe conditional sentence Sepertama disebut dengan zero conditional sentence First, second, dan yang terakhir adalah third Perlu diperhatikan nanti untuk perubahannya Karena agak sedikit tricky Oke, langsung saja Conditional sentence itu terbagi dua guys Pertama, if clause Ini adalah bagian dari yang biasanya pakai if depannya Disebut dengan if clause Kedua adalah main clause-nya Jadi kita bisa menggunakan can, may, will, could, might, and would Kita akan langsung lihat Contohnya Pertama, kita akan menjelaskan zero conditionals Penggunanya Pertama, penggunaan dari zero conditionals adalah tentang fakta Atau sesuatu yang benar gitu Secara ilmiah pun fakta Lalu, kondisi yang biasanya selalu hasilnya itu sama saja Contohnya seperti ini Ini formulation-nya Tapi kita lihat langsung contohnya saja If you stand in the rain, you get wet Ini kan fakta sains ya guys Ilmiah Kalau memang Kalau berdiri di hujan ya pasti basah Ya Dan perhatikan rumusnya Ini dua-duanya Baik dari if clause maupun main clause Menggunakan present simple Ya Untuk yang tipe zero Menggunakan dua-duanya present simple Lalu kedua Contoh dari zero conditionals If you heat ice It melts Ya Jika Anda panaskan es Pasti meleleh Itu Kalau dalam sini pasti ya And then Next Example If I'm late for school My teacher gets angry Bisa Fakta itu First conditional Selanjutnya Yaitu Tentang Possibility in the future Ada kemungkinan di masa depan Lalu Predicting a result in the future Bisa Prediksi Contohnya Seperti ini If it rains We will cancel the trip If you study You will pass the exam If I go to Jakarta I will see the monas Nah Karena ini sebuah possibility Ya jadi Ya seperti ini Kita menggunakan will Rumusnya Present simple Ditambahkan Tambah will Atau want Plus verb one Ya Langsung Selanjutnya adalah Second conditional Penggunaannya Bersifat Hipotesa Biasanya Sangat berlawanan dari fakta Atau Tidak benar gitu Di saat ini Contohnya If I were the president Dalam kurung Padahal tidak Bukan president I would create more job opportunities If I told you You would know If they knew I was here I would be in trouble Perhatikan Yang di highlight Adalah kata kedua Dan yang Main clause nya Menggunakan would Jika bukan kata kerja Maka be Would be in trouble Would plus verb satu Seperti ini Would know If I told you You would know Saya memberitahu kamu Kamu akan tahu Third conditional Yang bentuk terakhir Ini agak paling rumit nih Ini adalah Kita tuh mikir bahwa Pengen merubah Suatu masa lalu Padahal Ya Tidak bisa diubah guys Lalu Situasi Imagine yang tidak terjadi Pada Masa lalu tersebut Rumus nya Pakai Kita menggunakan Past perfect Plus would have Nah ini bedanya tadi Sama Second conditional Itu hanya menggunakan Past simple Dan juga Would Verb one Kalau ini Would have Plus verb three Jadi Harus selalu diingatkan Yang would have ini Ini saya sering Mengajarkan Murit-murit saya juga Padahal mereka lupa Pakai have If you had studied You would have Passed the exam Dan kalau sudah menggunakan Have Pasti verb three Ya guys If I hadn't been sick I would have Gone to your Party Dan untuk yang Verb three ini Dibahas di video Sebelumnya Silahkan di klik Oke Exercise Kita coba Latihan sedikit Make zero conditional sentence For each picture Kita picture Kita ada Tiga Oke Yang pertama If you eat too much junk food You get fat Ya I think Scientific facts ya Secara ilmiah Bisa Kemungkinan untuk Pasti bahwa Kalau misalnya Terlalu makan banyak Jangan Pasti gemuk Kedua Ini kucing Mengenjaran Tikus If a mouse Sees a cat It runs away Pasti Ya takut ya Lalu ketiga If plants Don't get water They die Semua kata kerjanya Menggunakan present simple Jadi Biar makin jelas Kita punya Gambar lagi Tiga Gambar pertama Sepertinya di rumah sakit Ya Dua Sepertinya di telat Tiga Dan Smoking Cigarette If you take this medicine You will get better Ingat bahwa First conditional itu Probability Kemungkinan Ya belum tentu Get better ya But we hope I will be late If I don't hurry Nah ini Main clause Dan if clause Bisa ditukar ya guys Untuk yang ke sini Main clause Ditukar ke depan If clause Di belakang Yang ketiga If You will get cancer If you don't stop Smoking Yeah Probably Lalu Untuk Second conditional Kita masih menggunakan Gambar yang sama Tapi dengan Berbeda nih Kalimat nih If I were a doctor I would take care of my patients Well But in reality I'm not a doctor If I had my own company In reality See I don't have My own company I wouldn't be Disherry I would come to the office Whenever I want Yeah Just only wish If she weren't a smoker She would be healthier Nyatanya In reality She is a smoker Alright Yang terakhir Kita punya gambar Wow Titaning Second picture I think this is a romance Tree Yeah Someone I think Someone's late And Yeah He doesn't He doesn't get the The train If the titanic Hadn't hit An iceberg It wouldn't have Sun Untuk yang terconditional Sendiri Kita Apa namanya Hanya berhayal Bahwa di masa lalu Hal itu tidak terjadi Tapi ya Sudah terjadi Sudah terjadi Makanya Kita berandai-andai If the titanic Hadn't hit The iceberg It wouldn't have Sun Jadi Third conditional Itu lebih Alimat pengandaian Di masa lalu Jadi Yang kedua If I had been alive 2000 years ago I would have been A roman Coba saya dulu Udah Hidup di tahun 2000 Tahun yang lalu Saya mungkin Akan menjadi Seorang Roman Nah ini dia Di masa lalunya Mungkin dia cerita Tentang kemarin Atau Last week Itu If He hadn't Arrived He wouldn't have Missed The train Jika dia pada saat itu Atau Dia Jika Dia Dulu Tidak Tidak terlambat Dia tidak akan Kelewatan Train That's it That's The example Let's Go into Conclusional Biasa Oke First conditional Ini berita tentang fakta Secara ilmiah terbukti Benar Situasi yang biasanya Memiliki hasil yang sama Contohnya sudah di atas Lalu First conditional Adalah sebuah kemungkinan Di masa yang akan datang Memprediksi hasil yang akan terjadi Di masa depan Makanya selalu Present simple Plus future Jadi If I don't do this I will not get a job For example Second conditional Situasi bersifat Hipotesa Tidak selalu Benar Berlawanan Dengan kenyataan saat ini If I were a president But I'm not a president Or if I were an engineer But I'm not a engineer I'm a dentist For example Sedangkan yang third conditional Tentang membayakan Melakukan satu perubahan yang selalu Tapi sayangnya Situasi tersebut Situasi tersebut Sudah terjadi Dan tidak dapat diubah Jadi hanya Sekedar Harapan Sehingga Ya Angan-angan Oke Sampai disini Wah tidak terasa Sudah hampir 11 menit So Thank you guys so much For watching And Don't forget to subscribe And You know Drop a comment And Like this Video And support My channel Thank you See you Bye Bye